Jutaan serangga berwarna hitam dan berbau menyengat, beberapa hari ini menyerang sebuah rumah di desa Sumber Anyar, kecamatan Jati Banteng. Akibatnya, satu keluarga terpaksa mengungsi ke tetangganya. Beginilah kondisi rumah pasangan Edy Astuti, warga desa Sumber Anyar, Kabupaten Situbondo, yang dalam waktu lima hari terakhir, menjadi sarang jutaan serangga berwarna hitam dan berbau menyengat. Jutaan serangga ini selain memenuhi celah dinding podasi bangunan, tapi juga bersarang di seluruh sudut rumah, seperti ruang tamu, ruang keluarga, hingga ke kamar tidur. Di kamar tidur, serangga juga merayap memenuhi permukaan kasur. Tak heran kondisi ini membuat penghuni rumah harus mengungsi ke rumah tetangga, karena terganggu dengan bau menyengat jutaan serangga ini. Penghuni rumah mengaku setiap hari mengumpulkan serangga, bahkan hingga terkumpul sebanyak delapan tiba berukuran sedang. Mereka juga sudah melakukan penyemprotan dengan obat serangga, tapi jumlahnya terus melimpah dan membuat penghuni kewalahan, sehingga harus mengungsi. Karena ada ini, serangan apa ini? Serangga apa ini? Itu gimana? Gikit atau bau? Baunya, banter. Di dalam cukup banyak nggak? Iya banyak. Di sebelah mana aja yang paling banyak? Itu sebelah utara itu. Di apa? Kasur atau di apa? Di kasur, di bawah. Dalam dunia pertanian, serangga ini disebut dengan hama padi, atau agrikultur pes, dan petani situbodo biasanya menyebutnya dengan nama kepi. Polisi menduga serangga berasal dari areal persawahan sekitar. Rencananya, polisi bersama pemerintah desa akan melakukan penyemprotan pesticida. Datang dari sawah karena di sebelah kiri kanannya merupakan area persawahan. Ini sangat mengganggu, malah ibu Edi ini di samping bau, ini merupakan. Itu ada anu Pak, kayak gatel loh. Istilah madurannya miang itu Pak. Serangan-serangga di dalam satu rumah warga ini cukup mengembarkan warga sekitar. Karena fenomena ini baru pertama kali ini terjadi. Zainal Ali Mustafa, Situbondo